Saudara, masa dari kubu pro dan kontra terkait penggunaan hak angket soal kecorangan pemilu melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Ini adalah visual terkini, saudara, langsung di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Masa, ada dua kelompok masa yang berdemo hari ini, saudara. Polisi memasang skat di antara kedua kelompok. Dalam aksinya, peserta demo sempat melakukan aksi bakar ban dan ini adalah situasi terkini tepat di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, di depan gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, saudara. Ya, saudara, masa aksi ini ada yang mendukung hak angket, tak hanya menutup soal penolakan hasil pemilu yang dinilai curang, tapi juga mengangkat tuntutan pemazulan Presiden Jokowi. Pada aksi unjuk rasa ini, saudara, tadi sempat juga hadir anggota DPR Syahrul Aidi yang menyampaikan bahwa beberapa partai telah mengusulkan angket pada rapat peripurna ke-13 DPR yang diselenggarakan hari ini, saudara. Dan aksi unjuk rasa ini bersamaan dengan sidang DPR yang dimulai sejak selasa pagi, saudara. Tidak hanya masa yang mendukung soal hak angket, yang hari ini berujuk rasa di depan gedung DPR-NPR Senayan, Jakarta juga yang tidak setuju terhadap jalannya hak angket untuk mengusul kecurangan pemilu. Masa ini, saudara, menilai kedamaian pasca pihak pres menjadi hal utama yang perlu dijaga, termasuk meminta masyarakat untuk menyerahkan bukti kecurangan jika ditemukan adanya kecurangan pemilu. Ya, kembali kami sampaikan, saudara, inilah kondisi terkini situasi unjuk rasa masa dua masa di depan gedung DPR-NPR Senayan, Jakarta. Terkait dengan hak angket yang tengah digulirkan di DPR, ada yang menolak hak angket dan juga ada yang mendukung pengguliran hak angket untuk mengusul dugaan kecurangan pemilu. Tadi sempat ada ketegangan di antara kedua masa yang berujuk rasa hari ini, saudara. Polisi juga harus membuat sekat untuk memisahkan kedua masa yang berujuk rasa di depan gedung DPR ini, saudara, agar pertikaian tidak semakin meluas dan kericuhan bisa segera diurai. Kami tampilkan dua sisi visual yang berbeda, saudara. Ini adalah masa yang pro dan kontra terhadap hak angket. Kami tampilkan dua sisi visual di layar Kompas TV yang tengah Anda saksikan. Ini kondisi terkini persis di depan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Yang pro atau masa yang mendukung hak angket kami tampilkan di sebelah kiri layar Anda, saudara. Sementara masa yang kontra terhadap pengguliran hak angket di DPR kami tampilkan di sebelah kanan layar televisi Anda, saudara. Tak hanya aksi menyampaikan orasi, menyampaikan pendapat di atas mimbar, tapi juga ada aksi pembakaran ban yang dilakukan oleh masa di depan gedung DPR, MPR Senen Jakarta. Nah ini kita lihat, ada pagar pembatas yang memisahkan dua kelompok masa yang berujuk rasa hari ini. Polisi berada di tengah-tengah untuk bisa mengantisipasi adanya kericuhan di antara dua kelompok masa ini. Mereka masing-masing menyampaikan pendapatnya terkait dengan pengguliran hak angket di DPR, saudara. Kami akan coba menghubungi jurnalis Kompas TV, ada Alphania Rizky yang saat ini berada di arena atau di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Tempat masa menyampaikan pendapatnya berujuk rasa terkait dengan pengguliran hak angket di DPR. Selamat petang Alphan. Alphan bisa digambarkan bagaimana kondisi yang terjadi di sana saat ini, tampak ada ketegangan, atau bagaimana Alphan? Terima kasih. 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 Alphan, ini jam pulang kantor di Jalan Gatot Subroto yang jadi akses utama warga di Jakarta. Bagaimana kondisi lalu lintas? Tampaknya di tol dalam kota tak terganggu dengan aksi ini atau bagaimana Alphan saat ini? Ya, untuk arus lalu lintas di sekitar Senayan atau di sekitar Parlemen sendiri, ini memang terjadi pengalihnya arus lalu lintas. Artinya di Jalan Gatot Subroto dari arah menuju Selipi, maksud saya dari arah Sudirman menuju Selipi, ini sudah ditutup karena digunakan oleh masa demo untuk melaksanakan aksinya. Tetapi untuk tol dalam kota ini masih bisa dilalui oleh kendaraan roda empat yang mengakses karena belum terjadi penutupan. Hanya saja mereka yang akan keluar tol dari kawasan DPR RI ini sudah ditutup total, tak mengingat masa ini masih banyak begitu di area DPR RI, sehingga tidak bisa mengakses Jalan Gatot Subroto di depan DPR RI. Sehingga bagi masyarakat yang ingin melalui atau melewati kawasan ini bisa menggunakan jalur alternatif lain, misalkan melalui Jalan Pemuda di kawasan JBK maupun ke kawasan Bendungan Hilir yang saat ini masih bisa diakses oleh masyarakat. Kondisi ini masih akan terus dilakukan sampai demo dinyatakan usai pada pukul 6 sore nanti, tetapi bisa lebih lama mengingat mobilisasi massa juga membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga bisa menjadi perhatian khusus bagi masyarakat atau bagi pengendara yang akan mengakses wilayah ini, Ibrahim dan juga saudara. Alva, kita lihat di layar kaca, ada polisi yang sudah menurunkan kendaraan taktisnya di sana, Alva. Seperti apa imbauan dari polisi kepada masa pendemo ini? Ya, hilang kok udah. Ya, seperti yang sudah tadi terjadi, sempat terjadi ketegangan, ini rapatnya polisi sudah melakukan beberapa langkah lanjutan, menurunkan personilnya lebih banyak, karena kalau tadi ketika saya datang sekitar pukul 3, ini di area pagar, pembatas antara pendukung pro dan kontra hak angket, ini masih kosong dari penjagaan polisi, tetapi saat ini ketika ketegangan tadi terjadi sedikit, kemudian polisi menghubungkan personilnya lebih banyak, dan taktisnya saja menjadi salah satu upaya untuk kemudian mengatasi polisi yang kurang kondusif di sini. Tetapi saat ini untuk mendukung atau masa demo kontra hak angket ini sudah mulai lebih solusif dibandingkan beberapa menit lalu, dan penjagaan masih terus dilakukan untuk menghindari adanya kontak-kontak penjutan yang dilakukan oleh pasang pro dan yang kontra, terhadap aspirasi akad di DPRRI. Sebenarnya isu ini sudah menjadi pertimbangan atau sudah disetujui untuk dilakukan. Misalkan di DPDRI tadi kekudian rapat Pardipurna menyetujui untuk membentuk pansus terkait dengan bahasan kecurangan atau penyelidikan kecurangan pemilu. Sedangkan di rapat Pardipurna DPRRI tadi tiga fraksi sudah mengajukan menyetujui untuk pelakuan hak aket. Ini sudah memenuhi syarat-syarat pengajuan hak aket yang akan dibahas di DPRRI. Artinya lebih dari dua fraksi yang mengajukan suara dan ini bisa bergulir di DPRRI. Tetapi pimpinan DPRRI nampaknya belum memberikan keputusan terkait dengan apakah hak aket ini bisa langsung dilakukan dan DPRRI akan menyelidiki lebih lanjut terkait adanya dugaan kecurangan pemilu. Ibrahim. Terima kasih Alfa. Nanti tentu kami akan kembali menghubungi Anda Alfa yang saat ini berada di Senayan, Jakarta memantau langsung aksi unjuk rasa di depan gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta soal polemik pro dan kontra masalah yang pro dan kontra soal keangkat di DPR. Dan saudara, kompas petang kami akan segera kembali dengan informasi lainnya terkait dengan polisi yang menyatakan baik, tapi sebelum kami lanjutkan soal informasi lanjutnya kami akan tampilkan kembali kepada Anda, saudara beberapa titik visual yang kami tangkap di depan Senayan, Jakarta ini adalah aksi bakar ban yang dilakukan oleh masa terkait dengan pengguluran hak angket di DPR. Informasi soal aksi unjuk rasa di depan gedung DPR tentu nanti akan kami hadirkan kembali kepada Anda di bagian lain kompas petang, saudara. selamat menikmati